Muhammadiyah tak akan lepas dari peran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ulama besar berkelar pahlawan nasional ini merupakan pendiri Muhammadiyah. Lahir pada 1 Agustus 1868, Ahmad Dahlan adalah putra keempat dari tujuh bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar sendiri merupakan seorang ulama dan katip terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Sementara ibu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putri dari Haji Ibrahim yang juga menjabat sebagai penghulu Kesultanan Ngayogyakarta Hadi Ningrat pada masa itu. Ketika berusia 15 tahun namanya Masih Muhammad Darwis. Ia melaksanakan ibadah haji dan tinggal selama 5 tahun di Mekah. Tak hanya sekedar tinggal, Ahmad Dahlan turut berinteraksi dengan para pemikir pembaharu dalam agama Islam. Mereka meliputi Muhammad Abduh, Rashid Rida, Al-Afghani, hingga Ibnu Taimiyah. Usai pulang dari Mekah pada tahun 1888, ia kemudian mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. 5 tahun setelahnya ia kembali ke Mekah dan menetap di Tanah Suci selama 2 tahun. Di sana ia mulai berguru kepada Sheikh Ahmad Katib yang juga guru dari pendiri Nadlatul Ulama yaitu Kiai Haji Hashim Asyari. Kemudian di tahun 1912, Ahmad Dahlan pun mendirikan Muhammadiyah di kauman Yogyakarta. Berbagai pertimbangan matang telah ia lakukan sebelum membentuk ormas ini. Muhammadiyah sengaja didirikan untuk mencapai cita-cita pembaruan Islam di bumi Nusantara. Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaruan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Dia ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan Al-Quran dan hadis. Perkumpulan ini berdiri bertepatan pada tanggal 18 November 1912. Dan sejak awal, Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik, tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Anggota Majelis Tablik PP Muhammadiyah Pradana Boy dalam seminar Rakernas Tarcih di Universitas Muhammadiyah Malang pada 22 Juli 2023. Berbicara terkait para ahli yang menggolongkan Kiai Ahmad Dahlan sebagai man of action. Menurut Pradana Boy, meskipun peninggalan tulisannya terbilang langka, hal itu tidak menghilangkan aspek intelektual dalam sosok Kiai Ahmad Dahlan. Ia adalah sosok man of talk dan man of action sekaligus. Ahmad Dahlan melakukan implementasi ajaran Al-Quran, namun tidak dapat dibisahkan dari refleksi dan pemikiran sebelum melangkah ke aksi. Refleksi dan pemikiran inilah yang menjadi elemen intelektualisme dalam perannya. Sosok Ahmad Dahlan selain dikenal dekat dengan masyarakat serta para ulama, ia juga dekat dengan tokoh-tokoh agama lain, seperti Pastor Van Lid pada tahun 1914 hingga 1918. Pada tahun tersebut, Pastor Van Lid adalah pastor pertama yang diajak dialog oleh Ahmad Dahlan dan saat itu ia tidak ragu untuk masuk ke gereja dengan memakai pakaian haji. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah salah satu pahlawan nasional yang memiliki jasa-jasa. Salah satunya adalah ia berjasa dalam membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia melalui gagasannya mengenai pembaruan Islam serta pendidikan. Pemerintah menganggap Ahmad Dahlan memiliki jasa lainnya demi kemajuan bangsa Indonesia, termasuk melalui organisasi Muhammadiyah atau Aisyah yang telah mempelopori kebangkitan dari wanita-wanita Indonesia untuk dapat mengecap pendidikan serta berfungsi sosial setingkat dengan para kaum pria. Oleh sebab itu, pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan nasional dengan Surat Keputusan Presiden No. 657 tahun 1961. Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian tutup usia pada 23 Februari 1923 dan dimakamkan di Pemakaman Karangkacen, Yogyakarta. Pemakaman Karangkacen, Yogyakarta.